Ya sebelumnya memang penetapan harga minyak goreng kemasan menjadi 14.000 rupiah dilakukan pemerintah sejak Rabu tekan lalu dimana kebijakan satu harga ini dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dan menengah Namun 5 hari berjalan, masyarakat masih sulit untuk mendapatkan minyak dengan harga khusus ini Akibatnya terjadilah panik buying atau fenomena borong minyak goreng di sejumlah gerai-gerai retail modern Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut informasinya untuk Anda Penjualan minyak goreng satu harga 14.000 rupiah per liter melalui gerai retail modern memicu lonjakan permintaan di masyarakat Ketua Prindo Roy Mande menjelaskan lonjakan permintaan tersebut telah menghabiskan stok di gudang dan gerai-gerai retail di hampir seluruh wilayah Indonesia Karena itu pihaknya meminta agar industri dan distributor segera mengirim pasokan Nah masih ada ya beberapa produsen distributor yang belum dapat melakukan komitmennya Ya pun sudah mendapat penugasan Nah untuk itu yang poin kedua ini adalah kita berharap tentunya secepatnya distributor dapat memberi pasokan Karena kita ini tergantung dengan pasokan para distributor dan produsen Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan fenomena panik buying dalam kasus minyak goreng terjadi Karena perilaku egoistik konsumen di Indonesia Nah tetapi memang juga konsumen kita Sejarnya pada perilaku yang agak egoistik Artinya tidak mempertimbangkan kepentingan konsumen lain yang seharusnya dia membeli sewajarnya saja Karena toh panik buying itu tidak akan melindungi konsumen Tidak akan mematangkan konsumen dari kekurangan pasokan Ikatan Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Abdullah Mansuri menjelaskan Distribusi menjadi masalah utama ketersediaan minyak goreng di masyarakat Pertama persoalan yang paling mendasar adalah distribusi Apakah benar bahwa pemerintah mendistribusikan minyak goreng ini dengan sebaik-baiknya? Bagaimana jalur distribusinya? Seberapa luas harga distribusinya? Berapa pedagang mendapatkan harga? Sampai di mana harga itu bisa terkontrol oleh pemerintah? Dari tangan satu ke tangan yang lain Mansuri menambahkan pemerintah harusnya mendahulukan distribusi dan ketersediaan minyak goreng 14.000 rupiah Di pasar tradisional dan dinilai lebih luas dibanding retail modern Yang dapat mengurangi fenomena panik buying di masyarakat Tim Liputan CNN Indonesia